Halo semuanya, balik lagi sama Noje di game Metal Slug Awakening. Oke guys, berhubung sudah di level 60, di joint operation atau operasi gabungan ini, kita itu mendapatkan atau bisa memperoleh dua core terbaru, yaitu core fallwalker dan juga core Steel Worm Destroyer. Maka dari itu, di video kali ini, aku itu ingin membahas mengenai dua core terbaru ini. Tapi sebelum itu, untuk kalian semua yang ingin top up, jangan lupa guys top upnya di goodgamestore.id. Goodgamestore.id menyediakan top up untuk game-game favorit kalian, seperti Metal Slug, Mobile Legends, Valorant, Genshin Impact, dan juga Free Fire, serta menyediakan top up voucher dan juga Jogi Mobile Legends. Caranya, kalian tinggal pilih game yang ingin kalian top up, masukkan ID kalian, pilih item yang kalian inginkan, pilih pembayarannya, dan yang terakhir, masukkan nomor HP kalian. Top up di goodgamestore.id, murah, aman, dan juga terpercaya. Jangan lupa pakai kode REVERALNOJE untuk mendapatkan diskon sebesar 2%. Oke, core Steel Worm dan Fallwalker. Sebelum itu, mari kita bahas mengenai set dari masing-masing core ini. Untuk di Steel Worm, untuk di Steel Worm ini, di 2 setnya, di 2 setnya ini, Steel Worm itu bisa menambah attack team sebesar 15%. Nah, tapi cara mengeluarkan buff-nya itu sama seperti ini guys, sama seperti Metal Rear, yang dimana kita itu harus ganti ke karakter yang dipasangkan oleh Steel Worm ini. Baru buff 15% ini bisa keluar. Dan cooldown untuk buff ini yaitu sekitar 20 detik. Jadi setiap 20 detik sekali, kita baru bisa mengeluarkan buff si Steel Worm ini. Nah, untuk 4 setnya, 4 setnya itu kita bisa menambah attack team kita sebesar 10%. Yang kedua yaitu Fallwalker. Nah, Fallwalker ini, 2 setnya itu nggak beda jauh guys sama si Konga. Kalau si Konga kan 2 setnya nambah attack team sebesar 5%. Nah, untuk di Fallwalker ini, 2 setnya nambah attack team sebesar 6%. Tapi perbedaannya, itu-itu ada di ini, ada di 4 P-setnya. Di 4 P-set dari Fallwalker ini, dia menambah 8% di buff damage team. Ketika si karakter atau senjata yang menggunakan Fallwalker ini memberikan debuff atau efek kepada musuh. Nah, sekarang cocoknya kemana sih untuk 2 core yang terbaru ini? Dua core terbaru ini, menurutku cocoknya adalah ke senjata di hero support kalian. Contoh nih ya, contoh kan di Nadia ini kan si Nadia ini jadi hero supportku. Yaudah deh, aku pakein 4 Steel Worm dan juga 2 Fallwalker. Karena aku ngejar attack-nya aja untuk si Scarlet ini. Jadi nanti attack si Scarlet ini bisa lebih maksimal lagi. Karena bantuan oleh core yang dipasangkan di senjata yang ada di Nadia ini. Kalian boleh memakai 4 Steel Worm dan juga 2 Fallwalker. Ataupun ada yang ingin memakai si 4 Fallwalker dan juga 2 Steel Worm. Itu balik lagi ke gameplay kalian masing-masing. Apakah kalian mengejar semua attack yang di Steel Worm? Atau kalian mengejar debuff damage yang ada di Fallwalker? Nah, untuk hero support itu gimana sih cara kerjanya? Untuk hero support itu, kan contoh aja ya guys. Kan aku pake Nadia sebagai hero supportku. Yang pertama, aku butuh Nadia untuk nge-heal timku. Tapi kalau kalian gak pake Nadia, Misalnya nih, hero support kalian si Haran. Nah, Haran ini bisa menjadi hero support kalian. Ketika kita cuma butuh efek dari senjata freeze ini. Kita cuma butuh efek dari senjata freeze ini. Atau kita membutuhkan kill pasif dari talent-talent si Haran ini. Apalagi kalau kalian pasangkan ini guys. Kalian pasangkan Steel Worm dan juga Fallwalker. Jadi, semisal nih. Nadia aku kan pake fireblast atau flameshoot. Nah, aku tuh cuma memakai hero Nadia itu agar efek dari burning flameshotnya ini bisa muncul. Dan juga efek dari dua piece-nya ini bisa muncul ketika aku ganti ke Nadia. Nah, ketika semua buff dari efek senjata dan efek dari Steel Worm ini muncul. Aku langsung ganti ke karakter Scarlet ku. Agar si Scarlet ini death make-nya bisa lebih sakit lagi atau bisa lebih maksimal. Karena bantuan dari core yang dipakaikan di Nadia Castle ini guys. Untuk senjatanya tuh kalian bebas. Mungkin kalau Nadia kalian pake saw launcher dan Nadia jadi support. Boleh tuh dipakein si core terbaru ini. Steel Worm atau Fallwalker. Tapi kalau kalian semisal tarmanya jadi support. Ya, boleh. Si Steel Worm dan Fallwalker ini dipakein di senjata yang ada di tarma. Itu boleh. Pokoknya tergantung hero support kalian siapa. Nah, itu kalau kalian mau ngejar attack dari Steel Worm sama Fallwalker. Silahkan dua core ini dipakein ke hero support kalian. Pokoknya ya dari hero tersebut kita cuma butuh benefit-nya aja. Benefit dari talent, benefit dari efek senjata, dan benefit dari buff-buff yang ada di core tersebut. Oke guys, kayaknya itu aja nih penjelasan mengenai dua core terbaru di level 60. Yaitu si Steel Worm dan juga Fallwalker. Jika kalian memiliki pendapat-pendapat layar mengenai dua core terbaru ini, mari kita bahas di kolom komentar. Jika kalian terbantu oleh informasi ini, jangan lupa kalian tinggalkan like, komen, dan juga subscribe. See you in another video. Peace out.